trailer Minecraft yang terbaru yaitu dari 1.14 sampai yang terbaru sekarang Apple ya itu tidak terlihat seperti Minecraft ya kan ya dari grafinya bagus banget kemudian animasinya juga bagus banget dan kemudian ada partikel-partikel pergerakan yang luar biasa dan kemudian buat kalian mungkin yang belum pernah tau Minecraft kemudian melihat trailer ini kalian kalian kayak akan kayak wow Minecraftnya tuh game yang sangat bagus ya grafinya gak terlalu buruk gak terlalu gimana gitu kan ya dan kemudian kalian coba untuk membeli Minecraft kemudian kalian download Minecraft kalau kalian coba memainkan Minecraft dan saat kalian masuk ke dunia Minecraft ternyata seperti ini Minecraft kok kok gue kayak kesekem gitu ya anjay ternyata ini adalah original trailer Minecraftnya so people di video kali ini gue akan membuat Minecraft seperti trailernya bener-bener terlihat seperti trailernya itu dari grafiknya dari animasinya sampai shadernya people itu semua akan gue buat seperti trailernya Minecraft tapi gak 100% people mungkin sekitar 98% lah ya ini gak bisa pasti ya people ya gak bisa pas banget 100% mereka mungkin 98% akan sangat mirip sekali seperti trailernya Minecraft so people tanpa bahasa-bahasi lagi ayo kita mulai yang pertama kita akan membutuhkan Minecraft Java Edition tentu saja dan itu adalah versi 1.16.2 people ya dan itu kita butuh yang namanya fabric fabric oke fabric dan juga optifine people karena optifine itu untuk install shadernya dan juga biar gak terlalu berat dan ini untuk fabric agar kita bisa menginstall modnya karena nanti people kompetible modnya itu udah di fabric tapi people kalian itu tidak bisa menginstall fabric dengan optifine seperti kalian menginstall optifine dengan force ya itu tinggal taruh optifine di folder mods force aja people kalian kan kalau di fabric itu ada cara khususnya people kalian tinggal cek aja link di description people ya itu namanya optifabric ya people ya kalian tinggal klik aja linknya optifabric kalian butuh file ini people untuk bisa menginstall optifine dengan fabric jika kalian sudah menginstall fabric kalian people tinggal taruh aja optifabric dan optifine di mods foldernya .minecraft people ya jadi ini adalah dunia Minecraft yang kalian tertipu ya people tidak sesuai dengan trailernya tidak sesuai dengan grafik dan animasi trailernya kita lihat ini people ini basic semuanya pergerakannya bahkan mukul-mukulnya kemudian jalan kemudian grafiknya yang kotak-kotak dan bahkan pixelated iya oke people kita bakal coba membuat Minecraft terlihat sangat seperti trailernya people yang pertama people kita bakal menginstall texture pack bernama barebones ini sangat mirip sekali dengan trailer di Minecraft jadi buat kalian yang pengen banget main Minecraft dengan grafik trailer Minecraft yaitu menggunakan texture pack barebones silahkan cek link download ada di description people untuk melihat untuk mendownload ini people resource pack barebones kalau kalian perhatikan di trailernya people itu akan ada kayak bayangan-bayangan dan kemudian sinar matahari yang menyinari dunia Minecraft people karena itu kita menggunakan shader dan dari shader yang gue coba sesuai itu pun dari PTGI, Continuum, Complementary dan kemudian gue lupa apalah pokoknya ada banyak banget people ya dunia apa dunia shader di Minecraft ini ya people ya dan yang paling cocok dengan ini adalah people dengan barebones ini adalah BSL shader silahkan cek link download ada di description buat kalian langsung aja pengen nyoba langsung download aja BSL shader tapi jika kalian langsung install BSL shader people di Minecraft kalian itu bakal tidak terlihat seperti Minecraft people tidak terlihat seperti, maksudnya bukan tidak terlihat seperti Minecraft ya tapi tidak terlihat seperti trailer Minecraft maka dari itu kita butuh ke video setting dan ke shaders dan kemudian shaders option people yaitu BSL dan di sini kalian butuh yang namanya kayak nge-twick atau setting BSL shader sekalian people yang pertama adalah dari lightning, dari lightning ini yang gue gunakan settingnya people yaitu ultra high di shader map nya dan kemudian di shader di sini adalah 1520, AO stress hand 0.5, desaturation off dan dynamic hand light nya on kemudian dari lightning ke atmospheric, di sini gue pakai clouds vanilla karena biar vanilla ya terlihat seperti Minecraft dan kemudian sky desaturation off, aurora on, distant full, distant faithful kemudian underground of sky effects on, light shape strength 0.50, fox density nya 2.0 kemudian kita ke cloud config, ke cloud config di sini gue mengubah brightness nya menjadi high di sini height nya very low, amount very high dan kemudian udah gitu doang dan kemudian ke sky config di sini gue cuma mengubah di sky box brightness nya jadi 0.25 dan kemudian sky ground nya menjadi off kemudian kita ke pause efek people, di pause efek gue coba nambahin motion blur on kemudian light flare nya gue off in dan kemudian chromatic abrasion nya weak TEE nya on untuk graph apa ya itu buat yang biar kayak pixel pixel nya tuh gak terlalu jelek gitu lah people, jadi kalau on ini jadi kayak bagus itulah kemudian motion blur nya jadi 1.75 tapi buat kalian people yang memiliki motion sickness ya kalian bisa motion blur nya bisa matiin aja karena gue kadang juga motion sickness sih jadi kadang gue matiin tapi di sini gue on ini karena gue masih cukup kuat dengan motion blur yang ada di minecraft ini dan juga tidak terlalu parah dan juga motion blur ini sangat mirip sekali dengan trailer di minecraft jadi kalau kalian klik kiri, ah klik kiri, lihat kiri dan kanan ya people ya dan kalian lihat trailernya itu kayak ada motion blur nya gitu jadi di sini gue on ini aja kemudian di color people ya ini yang cukup banyak banget people ya settingannya lightning color kalian, gue di sini cuma ngubah ke like day dan kemudian juga di ambient day kayak gini people dan kemudian di minimum like oke, lihat cuma itu doang people ya jadi oke people, kalau gue kecepatan silahkan di pause aja videonya dan kemudian kalian bisa copy gitu kan ya kemudian di sky color kayak begini dan kemudian di weather, wow oke ini cukup, di weather gue gak terlalu ada ya people ya di weather color gue gak ada yang berubah people kemudian kita langsung aja ke nether color di sini nether waste gue ubah dikit dan kemudian crimson forest gue ubah di bagian sini kemudian basal di atas gue ubah di bagian sini dan kemudian soul sand valley gue ubah di intensity ini gue ubah di intensity kebanyakan dan kemudian di world forest gue ubah di red, green, dan intensity dan kemudian udah vanilla nether tetep off di backlight color people gue intensity yang kurang jadi 0,90 dan kemudian water color gak ada yang berubah aurora color, iya kayak begini gak ada yang berubah dan high gak ada yang berubah dan kemudian end color juga gak ada yang berubah dari color dulu kita ke material di sini ada advanced material on dan kemudian material format kita pake lab pba 1,3 dan kemudian subsurface scattering off dan kemudian di sini parallax gak ada yang berubah di specular ini gak ada yang berubah cuma rough specular highlight doang dan kemudian di ss low, ini low, ini full, ini gamma oke deh itu doang gak ada yang berubah kemudian kita ke water, di water gue ngidupin water texture mode nya adalah vanilla dan kemudian water alpha mode nya vanilla dan kemudian normalnya adalah off dan sisanya gak ada yang berubah di bawah water ada color grading dan tone map ini cukup banyak yang berubah people yaitu exposure, gue 0,25 minus 0,25 auto exposure and on color grading on tone map 1,2 tone map white curve nya 1,5 dan tone map upper curve nya 0,8 dan yang terakhir adalah saturation yang gue naikin jadi 1,10 kemudian yang paling populer yaitu ada world di world ini di way waving block gak ada yang berubah semuanya, on semua dan kemudian di curvature disini yang berubah dan world curvature nya gue jadiin on dan kemudian world curvature size nya jadi 20,48 dan kemudian animation speed jadi 0,50 dan wartime animation off jadi itu dia people settingan-settingan untuk perfect BSL shader yang terlihat seperti Minecraft trailer kalau kalian perhatikan detailnya people block-block di Minecraft trailer itu terlihat seperti kayak ada yang muncul people sedangkan ini masih terlihat sangat datar dan sangat Minecraft sekali ya people gak ada yang nonjol-nonjol begitu jadi disini gue bakal menggunakan option resource pack dan disini kita bakal menggunakan namanya AP, ABB, PBR jadi adalah another bare bones PBR jadi kalian tau tuh PBR itu dia itu adalah tekstur yang 3D lah istilahnya nah bisa kalian perhatikan sama-sama ini terlihat seperti 3D kayak ada yang muncul sekarang di garis-garis ini tadi kalau kalian tidak menggunakan APBR APBR, ABB, PBR itu gak kayak begini bentukannya melainkan masih datar, masih lurus aja dan gak ada yang nonjol-nonjol kayak gini sekarang ada people yang menonjol-nonjol di grass-nya sama seperti di trailernya people untuk tes terlebih selanjutnya people yaitu pergerakan-pergerakan animasi dari villager dan mob-mob lainnya people disini gue bakal menggunakan yang namanya yaitu fresh animation nah sekarang kalian bisa lihat sendiri pergerakan dari villager-nya kayak ada yang bergerak-gerak kemudian mata mereka bisa melihat lirik kiri dan kanan bosku oke, akhirnya mereka memiliki ekspresif ya people ya oke, kalau misalnya di Minecraft kalian tekstur bare bones dan fresh animation itu tidak menyatu dengan benar ya people ya kalian bisa menggunakan ini people ya itu option resource pack dan disini gue menambahkan resource pack lagi bernama bare bones x fresh animation yang paling atas ini ya people ya jadi itu menggabungkan tekstur pack bare bones dan animation dengan benar people jadi misalnya kalau di komputer kalian atau di Minecraft kalian kalian memiliki fresh animation dan kalian memiliki bare bones tapi mereka tidak berjalan dengan benar ya people ya kalian bisa menambahkan file yang ini people agar apa namanya bisa saling menyatulah antara tekstur bare bones dan fresh animation disini gue gak perlu menambahkan ini people tapi gue tambahkan ini juga buat jaga-jaga oke, kalau kalian perhatikan dunia Minecraft file-nya sekarang udah seperti trailer di Minecraft ya kan tapi ini belum sepenuhnya people belum sepenuhnya seperti di trailer Minecraft ini baru sekitar 50% mungkin ya people ya dari trailer Minecraft jadi kita bakal menambahkan sekarang mod-modnya untuk teksturnya kayaknya udah semua sih people tapi untuk mod-modnya ini kita baru mau menambahkan mod pertama yang akan kita tambahkan people yaitu dan bernama efektivity dimana mod ini adalah memberikan partikel pada air people yang kita lempar misalnya kayak gini tuh dia akan memberikan efek partikel air kayak gitu people jadi setiap block yang kita lempar di air maka dia akan ada partikelnya tergantung ketinggian yang kita lempar seperti itu maka akan ada efek airnya dan kemudian jika kalian menuju air terjun dimana gue bakal cari air terjun dulu disini tapi gue denger ada suara kayak air mengalir sih people oke kayaknya ini deh oke ini suara air biasa dimana sih suara air terjun itu gue liat gue tadi denger udah kayak disini deh gue gak tau dimana itu air terjun tapi gue bakal bikin air terjun gue sendiri ya itu tinggal menaruh aja bucket disini people dan kemudian kita bakal taruh ya saat dia menyentuh air itu people nah ini kan ada efek-efek air yang muncrat kayak seperti air terjun gitu kan kayak gini people ini adalah mod dari efektivity bagus banget ini boy dan juga akan ada suara kayak air terjun kalian dengerin nih suara air yang mengal yang terjun gitu kan ya blue 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 gitu people makanya kayak begini it's very good bro untuk most lagi people disini gue nambahin yang namanya visuality atau mod untuk particle seperti contoh disini ada yang namanya skeleton dan kalau kita pukul di skeleton people maka akan ada partikel-partikel yang keluar kayak tulang ya itu nih people ini sangat bagus banget people kayak kartunis banget dah ya pokoknya keren lah people ini modnya gue suka banget ya itu menambah partikel lagi untuk Minecraft jadi gak cuman kayak kesakitan atau apa tapi mungkin ada partikel-partikel tulang yang terlempar-lempar dan gak cuman ngedrop tulang tapi emang bener-bener ada partikel tulang yang kelempar-lempar kalau kita mukul mob skeleton dan untuk mod terakhir people yaitu gue tambahin lagi eating animation jadi disini gue ada banyak makanan jadi kalau gue makan nih misalnya ropok coba ya people gue makan maka akan terlihat seperti habis kayak gitu people dan ini ikan ya people ya akan gue makan dulu gaging-gagingnya baru setelah itu tersisa dengan tulang-tulangnya aja kayak gitu people lihat ini cook salmon juga begitu oh my god yang kemudian cookie iya bagus banget dan kemudian ada steak yang kemudian ternyata adalah pumpkin pie dan juga jika kalian mau minum minuman yang ada di bottle people seperti honey bottle ini kalian minum lihat itu berkurang people berkurang animasi dari honeynya yang ada di dalam bottle itu people ini bagus banget people ya jadi people itu dia semua mod dan texture pack untuk mengubah minecraft paling seperti yang ada di trailer so oi people sebentar people gue kurang satu lagi mod yang pengen gue tunjukin ke kalian people untuk melengkapi minecraft trailer edition ini sorry 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 ya itu satu lagi people yaitu not enough animation jadi dari not enough animation people itu menambahkan animasi pada karakter kalian walaupun sebenarnya kalau jalan ya tetap seperti minecraft ya tapi ini menambahkan animasi seperti crawling atau apa namanya ini merayap kayak gini people kalian lihat ini cara gue merayap oke harusnya gak kayak gini tangan gue harusnya tangan gue tuh begini-begini tapi gak tau kenapa ini mau ngebug kayak begini doang bapak ini ngebug ini namanya ini ini ngebug sini ya harusnya gak kayak gitu woy tolong yang bener atau karena masih beta kali ya ini ya modnya tadi ya people ya so disini juga ada animasi buat manja tangganya juga keren banget kalau kalian perhatikan people lihat ini ya ini gue bakal kayak weee goblik naik naik oke nah ini naik turun ya people ya ini kalau naik kalian lihat sini tangan gue kayak megang tangga dan ini kalau turun gue kayak megang tangga juga walaupun kaki gue masih lurus ya people ya ini juga kemudian animasi terakhir yaitu jika kalian menaiki boat kalian tau sendiri boat ini kan ada dayungnya people ya tapi kalian tau kan gak ada namanya animasi mendayung di minecraft people ya tapi dengan animasi not enough animation ini people untuk kalian ada efek bukan efek sih ada animasi kalian mendayung people ada animasi karakter kalian mendayung boat di minecraft dimana ini lucu banget dan ini keren banget sih people oke people jadi itu dia people semua mod dan semua texture pack untuk mengubah minecraft kalian menjadi minecraft trailer edition dan ini sudah persis banget seperti trailer di minecraft walaupun tidak 100% tapi ya 98% people dimana itu sudah cukup tinggi angkanya so people selamat menikmati gameplay dari minecraft trailer edition selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!